Assalamualaikum selamat sore sahabat channel Desa Mulyasari sekarang kita akan mengobrol tentang aquaponik di salah satu petani hidroponik atau aquaponik pekarangan di Desa Mulyasari Kampung Pasir Mincang kalau kita lihat disini ada instalasi hidroponik TBS kemudian ada paket kapung sederhana dan ada kalam ikan di bawahnya penempatannya ada tomat cabe dan masih banyak lagi sekarang kita akan mengobrol dengan pemilik kebun Bapak Edi Assalamualaikum milujang santan Bapak Edi ini bapak udah berkebun aquaponik ini berapa lama Pak ini bapak pertamanya tertarik untuk berkebun aquaponik ini dari mana Pak bisa sampai punya kebun kayak gini harusnya pengen tahu sekarang ngolahnya terus ikut-ikut ah aku bikin pelirik ini proses pembuatannya eh memakan waktu berapa lama depan ya kurangnya gila kita dua mingguan dua mingguan ya ini yang digunakannya media tanamnya apa sekam aja atau sekam sekam saja ada juga yang dibawahnya dikasih batu-batu itu nah terus ini ikannya ditanam ikan apa aja nih tadi nih ikannya ikan ada ikan jair ini ember-embernya ini Bapak Edi ngambil dari mana nih baru apa bekas apa gimana nih ada yang bekas juga ada yang baru ini udah ada tanaman yang pernah panen pak udah udah ada ya semacam lencah lencah oh yang itu ya hahaha itu ada ada ini sih belum-belum pada berbunga tomat itu air nanti dari ember balik lagi ke kolam nah supaya si apa sih sekamnya nggak ikut kanyut ke kolam gimana nih caranya nih pakai pakai saringan lagi aku pakai saringan di dalam masuk dari kolam ke tanaman itu pakai saringan seharusnya tapi kalau ini ini pakai saringan apa enggak pakai batu-batu aja tapi kalau menurut pengamat yang tadi walaupun hanya pakai batu cukup eh ya sekamnya nggak ikut hanyut ya enggak cukup pakai batu aja juga bisa bisa pakai saringan lain yang lain eh setelah punya kebun ini pedi nih gimana banyak orang yang tertariknya nih ya yang banyak ngeliat-ngeliat-ngeliat kebun nih yang kemarin juga ada yang lihat-lihat terus yang kemarinnya ada ke sini yang lihat pengen pengen bikin cuman belum siap alatnya oh iya iya mungkin ngobrol hidroponi kita dengan Bapak Idy cukup sampai disini kita pampaikan dulu dengan Bapak Idy Bapak Idy terima kasih atas waktunya sudah ngobrol dengan kami sukses terus untuk kebunnya lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.